Bambu itu kan interdik dengan budaya Indonesia. Dulu kita kan berjuang dengan bambu runci, dengan serba bambu. Sekarang kita berjuang dengan musik atau bambu nyaring itu. Terima kasih telah menonton! Angklung itu dibuat dari bambu. Bambu itu punya resonansi. Jadi sumber suara angklung itu dari resonansi itu sendiri. Dan semakin besar bambunya, nadanya semakin rendah. Tapi sebaliknya semakin kecil, semakin tinggi. Cara membuat nada itu ada dua cara. Pertama dengan menyemakan resonansi. Kedua dengan menyemakan bambu. Juga yang paling penting dalam buat nada angklung itu, kita harus punya pendengaran yang sangat tajam dan perasaan yang halus. Dua yang tadi digabungkan itu akan menghasilkan nada yang sempurna. Angklung itu sama seperti simbol daerah Jawa Barat, ada simbol kebersamaan. Kita ambil contoh, bambunya aja tidak satu, berumpur itu. Cara memainkan juga tidak sendiri. Harus dengan banyak orang. Kalau kita main angklung sendiri tidak akan menjadi lagung. Dua aja tidak akan, satu lagi tidak akan bunyi. Dalam filsipinya kan angklung itu ada dua tabung gitu. Ada tabung besar dan tabung kecil. Itu filsipinya di dunia kehidupan kita harus seperti itu. Jadi ada orang besar dan orang kecil itu saling membutuhkan. Untuk ada keharmonisan dalam kehidupan kita gitu. Generasi-generasi terdahulu itu sudah tidak ada. Dan sekarang yang disisa mungkin sedikit. Pesan kepada generasi penerus supaya tetap mencintai angklung, tetap mencintai budaya kita. Di mana tanah dipijak, di sana langit dijung-jung. Itu akan mencerminkan bangsa kita sendiri. Makanya kita harus bangga. Terima kasih telah menonton!